Semir rambut, ya Namanya TikTok dipotong-potong Menyemir rambut Itu sunnah Nabi Karena diperintah Nabi Nabi SAW Tidak menganjurkan warna-warni Oh jadi dipotong ini Nyemir rambut warna-warni bukan sunnah Nabi Bahkan bisa melawan sunnah Nabi Yang dimaksud Nabi adalah nyemir rambut Tapi waktu itu memang Sayyidina Kuhafa Ya ayahnya Abu Bakar rambutnya putih Semirlah ayahmu itu Tapi jangan hitam Memang begitu Hadisnya begitu Tidak boleh warna hitam Tetapi tidak boleh warna hitam ini Banyak kemudian perselisian atau penafsiran Tidak bolehnya Larangan kanji Nabi ini Tidak bernilai haram tapi bernilai makroh Satu Yang kedua Larangan Nabi ini Kaitannya dengan kebiasaan Yahudi Warna hitam Maka harus dibedai Jangan hitam Modo-modo kalau Yahudi Nanti Yahudi Kedensirai Tapi kalau ternyata Yahudi sekarang Tidak suka warna hitam lagi Ya tentu Hukum itu akan berlaku Sesuai dengan ilatnya Dengan sebabnya Jika sebabnya saat itu warna hitam Karena ada orang Yahudi Sukanya warna hitam Ya berarti Kalau sekarang sudah Yahudi tidak suka warna hitam Ya boleh warna hitam Sekarang setahu saya Yahudi suka warna pirang Warna pirang itu warna barat Mereka memang kebarat-baratan Juga ada suka warna abu-abu Ini warna abu pun Andai kata Sanya merambut warna merah Kira-kira cerah masyik payu apa orang Cerah masyik digugung Tidak Padahal itu Sesuai dengan pesan Nabi Saat hadis pertama kali Disabdakan Nabi itu Asal tidak warna hitam Berarti warna merah atau hijau Kan? Nah Sekali lagi Bolehnya warna hitam itu Bersyarat Artinya Asal tidak nyamai orang Yahudi Tapi orang nyamai Ya tidak boleh Nah Sekali lagi Disini tidak ada orang Yahudi Ya sudah Bebas Nek pengen gampang Nek pengen angel Silahkan Oja warna hitam Itu tekstualnya gitu Yang memahami hadis ini Salah tekstual Maka ngotot haram Warna hitam Silahkan Padahal dalam usul fikir Asal larangan itu Makruh Jika larangan itu Hadis Jika larangan itu Quran Asal larangan Quran itu Haram Tapi asal larangan Hadis itu Makruh Berarti Paling tinggi Hukum menyemir rambut Ini adalah Makruh Jika difahami Tekstual Tapi jika difahami Kontekstual Maka tergantung Yahudi seneng opo Yahudi seneng tetap Seneng ireng Ya berarti Tidak boleh dengan ireng Tapi Jika kita hidup Dengan Yahudi Kalau tidak Ya enggak lah Waktu itu memang Posisi Nabi SAW Dengan Yahudi itu Bertetangga Berinteraksi Dan Yahudi memang Nakalan Nakalan selalu Cari aja Masalah Untuk menyalahkan Nabi Muhammad Ya seperti sekarang ini Ada orang baik Disalah Salahnya Kau kena banjir Yang nyunjuk Disalahnya Ya wangiki Enak Macetnya Surabaya Yang disalahnya Ya wangiki Wangiki Sampai sih Enak wanghaji Ya dipadani Itu Menghindar dari Panggilan KPK Allah Enak Kita tunggu di akhirat Kalau orang muda-mudian Mencari kesalahan Mencari-cari kesalahan Mestinya adalah Sungguh bahagia Orang yang hidupnya Suka ngoreksi diri sendiri Sehingga Nggak sempat ngoreksi orang lain Kalau ada kelebihan Omongannya ditahan Kalau ada kelebihan Hartanya disetekahkan Oh gitu Itu hatis Oke Enggak malah Nek-enek Kelebihan Harta Di empat Nek-enek Kelebihan Omongan Di obral Semut Di pelukum mata Eh Gajah di pelukum mata Tak kelihatan Semut di Seberang lautan Tampak jelas Jangan Gitu Oke